Halo, halo guys ku ini kemarin ada yang nanya mas itu V8 live sound cut itu gimana caranya supaya bisa gandeng dengan mixer kecil dengan kata lain si mixer ini supaya dapet efek dari si V8 ini gimana caranya mas jadi gini kita buat si mixer ini dapet efek dari V8 itu ini kan efeknya cuma ada repeat dan delay aja kurang asik kan buat nyanyi-nyanyi tambahin ini jadi dia tetap input micnya tetap 2 ya tetap 2 cuma kita ambil efek dari live sound cut ini simple aja sih gampang nah ini disini ada main output kita tinggal pasang main output ini ini boleh satu boleh dua-duanya masuk ke input midnya si V8 ini ya lalu output speaker dari V8 ini bisa kita masukkan ke equalizer atau langsung ke power nih ini salah satu dipilih ini bebas sama aja terus input musiknya nanti gimana mas dari bluetooth si mixer atau dari bluetooth nya si V8 terserah mau lewat mana aja bisa cuma nanti jadi beda fungsi beda suara kalau saya lebih utamakan input musiknya dari sini karena supaya si musik enggak enggak kemasukan efek vokalnya si V8 ini kalau kita ambil input input musiknya dari si mixer nanti musiknya kebagian efek aneh nanti bunyinya ya ini udah dipasang-pasang ini ada mic dua lain ya dua channel disini ada main output disini ada main output main output ini ke inputnya V8 ini ya ini main outputnya si mixer nih masuk ke input micnya si V8 ini outputnya pilih salah satu ke power ini atau kalau punya equalizer ya silahkan suka-suka gitu ya jelas ya kita coba disini aku coba pakai dua buah mic ini yang tadi dipasang disini kita coba ya udah disini tiba-suka menengung ternyata ininya terlalu tinggi kita coba lagi guys Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.